Pemirsa petugas bea dan cukai Tarakan memusnahkan barang sita ilegal dengan nilai total 67 juta rupiah. Berbagai barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya miras tanpa pita cukai dan pakaian bekas. Sejumlah barang sita ilegal hasil penindakan bea cukai bersama institusi lainnya sejak bulan Juli 2019 hingga Oktober 2020 dimusnahkan. Hasil sitaan produk ilegal yang dimusnahkan adalah 16 balpres pakaian bekas, 51 botol miras, senjata tajam, dan rokok tanpa pita cukai totalnya mencapai nilai 67 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor bea dan cukai Tarakan. Barang yang dimusnahkan adalah barang sitaan yang mayoritas merupakan hasil penindakan petugas di wilayah perairan. Untuk menghindari pantauan petugas, penyelundupan barang ilegal berupa pakaian serta makanan dan minuman dilakukan bongkar muat melalui pelabuhan rakyat, yang mana kapal patroli petugas dengan GT besar tidak memungkinkan untuk melintas di jalur pelabuhan rakyat. Barang sitaan ilegal dimusnahkan langsung agar tidak disalahgunakan kembali oleh Oknum tidak bertanggung jawab. Produk rumahan gitu ya? Bervariasi, tapi umumnya adalah produk-produk ini ya. Rumah? Rumah industri? Rumah dan ada pabrik juga. Ada rumah industri. Kalau miras ini pak dari mana? Kalau miras? Ini kalau lihat dari labelnya, ada dari Malaysia ya. Dari Malaysia semua ini ya, jenis. Ini belum beredar, tapi tidak ada pita cukainya. Harusnya kan kalau dia masuk ke Indonesia, dia bayar dulu cukai, dilekati. Dilekati kita cukai seperti, tapi ini cukai cukainya Malaysia punya. Itu penindakan di laut pak ya, kalau untuk miras? Ya, ini. Kemudian besar dari penindakan kita, biar kita operasi di laut. Operasi di laut semua rata-rata pak? Pakaian bekasnya juga dari Malaysia juga? Pakaian bekas ada 16 bal ini, ini hasil koordinasi kami dengan Dansatrol Lantaman. Jadi kami koordinasi, Dansatrol menindak, menyerahkan ke kami. Setelah itu kami ajukan untuk peruntukan barang milih negaranya. Tugas bea cukai masih melakukan pemantauan secara ketat terhadap arus masuknya barang ilegal melalui wilayah perairan. Kota Tarakan secara geografis menjadi salah satu daerah tujuan barang dan makanan minuman ilegal dari negara tetangga seperti Malaysia. Dari Tarakan, Kelimantan Utara, kontributor Nusantara TV, Mulyadi Abdillah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.